Ya Pak Mirsa, Gunung Sinabung kembali erupsi pada pukul setengah 11 pagi tadi dan kembali kita akan bergabung dengan Robert Haryanto langsung dari Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Robert, seperti apa kondisi di sana pasca erupsi dan mungkin Anda bisa ceritakan lagi sedikit seperti apa kronologi saat terjadinya erupsi pada pukul 11, 10.30 tadi? Zaki erupsi kedua pada hari ini terjadi pada pukul 10.30 siang tadi dan erupsi kali ini berbeda dengan erupsi sebelumnya di mana kami memantau sejak satu minggu terakhir erupsi kali ini mempunyai luncuran awan panas yang lebih panjang yaitu sepanjang 4,5 km dan ini hampir mendekati dari zona bahaya yaitu radius 5 km. Tadi kami melihat langsung erupsi yang terjadi dari desa Payung di mana Gunung Sinabung erupsi yang terjadi pada pukul 10.30 pagi tadi dan kami sedang melihat warga di sana yang sedang membersihkan rumah karena memang hari ini mulai direncanakan pengembalian pengungsi ke tempat mereka masing-masing terutama di 16 desa yang berada di luar radius zona bahaya yaitu berada di luar radius 5 km. Kami melihat tiba-tiba warga berlarian karena erupsi yang terjadi warga yang berlarian adalah warga dari desa Sukameriah dan juga desa Guru Kinayan dan kami juga mendapatkan informasi dari warga desa bahwa ada beberapa warga yang terbakar nanti kami akan konfirmasi hal tersebut karena menurut mereka korban-korban yang mengenai luka bakar dibawa ke rumah sakit Evarina etahap. Kami juga mematau abu vulkanik yang ternyata mempunyai dampak yang lebih parah dibanding erupsi-erupsi sebelumnya. Abu vulkanik kali ini mencapai kejauhan yaitu 6 km. Kami berada di desa Payung, desa tersebut jaraknya sekitar 5,5 km itu adalah zona aman. Jadi kami melihat di zona aman ternyata abu vulkanik juga begitu tebal menutupi pandangan kami di sana. Kami konfirmasi ke PVMBG bahwa memang terjadi erupsi pada pukul 10.30 dengan kolom letusan mencapai 2.000 meter ke atas, awan panas mengarah ke arah selatan dan juga tenggara, sedangkan abu vulkanik mengarah ke selatan dan juga barat daya. Tentunya hal ini akan mengganggu dari proses pengembalian pengungsian di mana 2 hari yang lalu sudah direncanakan akan ada pengembalian pengungsi dari 16 desa, tepatnya di 4 kecematan yaitu di kecematan 3 Anderket, di kecematan Naman Teran, di kecematan Simpang 4 dan juga di kecematan Payu. Di antara 4 kecematan ini mempunyai 16 desa dan mereka seharusnya mulai dikembalikan hari ini. Kami juga mendapatkan informasi dari salah satu posko pengungsian yaitu di Jambur Taras bahwa hari ini memang ada pengembalian warga ke desa Pintu Besi dan juga desa Jeraya. Namun dengan adanya hal ini kemungkinan mereka akan mencari waktu lain karena kami tadi mengitari 4 kecematan ini sama sekali tidak bisa dilewati dan kami harus berjalan perlahan-lahan. Pagi tadi kami juga mengkonfirmasi inilah yang menjadi ketakutan dari warga bahwa warga melihat bahwa walaupun intensitas dari gunung sudah semakin menurun dan juga erupsi tidak sebanyak hari-hari biasanya. Kami memakai mobil tadi kami berusaha untuk menerjang dari Abu Fukani dan kami melihat tidak sedikit motor-motor yang mogok dan juga warga meninggalkan kendaraan mereka. Baik kebanyakan motor mereka meninggalkan motor mereka dan mencari tempat yang aman. Tempat yang mereka anggap aman adalah warung-warung di mana mempunyai terpal dan juga mempunyai tenda dan mereka juga meminta bantuan kepada kami, bantuan beruah masker karena mereka juga tidak siap. Karena sejak seminggu terakhir memang terjadi penurunan dari aktivitas gunung Sinabung dengan erupsi yang tidak begitu besar, tidak sebesar hari ini dengan jangkauan dari Abu Fukani yang juga tidak terlalu jauh. Tapi kali ini luncuran awan panas mencapai 4,5 km yang berarti ada beberapa desa yang begitu bahaya dilewati awan panas diantara adalah Guru Kinayan, Simacem, Sigarang-Garang dan juga dari desa Guru Kinayan dan Sukamri ya maksud saya. Memang dalam beberapa hari terakhir PPMBG juga menyatakan tidak ada peningkatan dari ancaman yang signifikan dari Gunung Sinabung merekomendasikan kepada BNPB untuk segera memulangkan pengungsi. Dan inilah yang menjadi ketakutan dari para pengungsi bahwa nantinya mereka belum melihat adanya keamanan dari tempat mereka tinggal walaupun warga sudah mulai pulang ke tempat mereka masing-masing untuk membersihkan ladang dan juga membersihkan rumah mereka. Bisa kami nanam mau kami pulang, kalau nggak bisa kami nanam naku, nggak mau kami pulang. Apa kami nanti makan di sana kalau kami udah pulang? Kamu rusak semua? Rusak semua. Kalau nggak bisa kami ke ladang, kalau nggak bisa kami nanam, nggak kami mau pulang. Lebih baik kami di sini. Kalau di sana nanti tambah beban kami, tambah penyakit, ngapain kami pulang naku? Zakiya. Ya, robet informasinya tadi ketika Gunung Sinabung erupsi kembali, beberapa warga sedang beraktifitas. Apakah ada informasi adanya korban luka maupun juga korban tewas? Informasi tersebut kami terima belum lama ini, yaitu sekitar 15 perintah yang lalu, yang melapor kepada kontributor Metro TV, itu Rinaldi Tarigan, bahwa ada salah satu dari warga desa Sukamria yang mengalami luka bakar dan sedang dilarikan ke Eferina E tahap. Tapi kami belum mendapatkan gambar pasti dan juga kami akan mengkonfirmasi hal tersebut kepada pihak dari rumah sakit. Zakiya. Baik, baik. Terima kasih Robert Haryanto. Nanti kami coba akan terus menghubungi Anda untuk melihat perkembangan terkiri dari Kabupaten Karos, Sumatera Utara. Tetap jaga keselamatan Anda dan juga tim liputan yang bertugas. Terima kasih Robert. Terima kasih.